Kemarin setelah kita selesai acara Gojises hari pertama, saya tergerak untuk iseng-isen keluar, turun, mau perkenalan atau ketemu juga dengan kalian. Kalau disini merasa terpaksa mungkin kalau di luar sudah bebas, jadi saya turun melihat-lihat. Yang saya temukan, ada beberapa, satu kelompok disini, ada satu kelompok disana, lagi mengumpulkan uang persembahan. Saya lihat, kenapa mengumpulkan uang? Lalu saya bertanya, iya kami mengumpulkan, saya iseng-iseng, saya tidak sangka kalian mengumpulkan uang-uang persembahan. Saya bercakap, ini untuk saya, ini untuk persembahan. Jadi ada yang taruh berapa ya, saya tidak tahu, saya tidak tahu persis, ada yang taruh dua ribu, ada yang lima ribu, mungkin ada yang lima puluh, saya tidak tahu, mungkin ada yang seratus ribu. Tidak tahu. Tapi kita semua, masing-masing mempunyai sebuah persembahan kepada Tuhan, kita dengar hari ini. Seorang janda yang mempersembahkan dua duit, satu duit malah, satu duit, yang jumlahnya itu kecil sekali. Mungkin itu mata uang yang terkecil yang ada. Kita mata uang terkecil berapa? 500 atau 200? Ada 200, koinnya masih ada ya. 200 rupiah, 50 sudah tidak ada. Zaman saya ada yang 25 rupiah, kami dulu 25 rupiah ya, hampir 40 tahun yang lalu, kami masih bisa beli satu potong somai dengan 25 rupiah. Sekarang berapa? Tidak dapat. Seribu pun mungkin hampir tidak dapat. Mungkin dua ribu. Persembahan sang janda itu, Tuhan bilang yang paling besar dibandingkan dengan orang-orang lain yang menaruh duitnya begitu banyak. Saya dikenal sebagai romo yang suka menggalang dana kerjanya. Dari masih jadi frater pun kerjanya mencari dana untuk pembangunan biara. Karena biara kami, misionaris cinta kasih Allah ini masih baru. Biara yang miskin belum punya apa-apa dan belum punya juga bangunan harus membangun. Seperti di Mahumiri ini kami baru 7-8 tahun. Masih juga kalau ada yang sudah berkumpul, teman-teman volunteer, apalagi teman-teman dari Gojisus sudah tahu tempat kami. Saya pun baru mendapatkan kamar setelah empat bulan tidur di kamar kerja dan menjadi juga kamar tidur. Karena kami masih membangun-membangun. Jadi banyak sekali ada penggalangan dana. Saya tahu siapa yang mengembang besar. Bahkan bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan juga 100 juta, bahkan sampai miliar sumbang. Tetapi saya tidak tahu dalam hati apakah itu sumbangan sebuah yang besar, yang tulus, atau itu diberikan dari kelebihan. Saya mencoba menghargai bahwa ada yang mungkin menyumbang 500 ribu, tetapi mungkin menyumbang dari kekurangannya. Setiap saya melihat pintu atau lemari di tempat kami, saya teringat ini mungkin seorang janda yang menyumbangkan uangnya 100 ribu, tetapi disumbangkan dari kekurangan dia. Banyak orang yang menyumbangkan, dikatakan tadi di bacaan pertama, si janda itu dengan anaknya dia tinggal punya roti, tepung tinggal sedikit. Ya rencana mereka akan buat roti dengan minyak lalu akan siap-siap mati. Sudah tinggal sisa sebegitu saja, Nabi Ilya datang lagi. Dia bilang, berikan dulu kepada saya, kira-kira bagaimana kalau kamu menjadi seorang janda itu. Ini tinggal sisa satu sedikit, ya. Mama, ya mungkin, papa, ya. Makanan tinggal sedikit, ya. Sudahlah, saya berikan buat anak saya, ya. Tapi ini lebih dari itu. Mereka sudah tahu tidak ada lagi datang kalau sudah tiga setengah tahun, musim kemarau, tidak satu tetes hujan pun datang di bangsa Israel itu, ya. Lalu, diminta lagi dengan Nabi Ilya. Tega tidak ada dia. Tega, ya. Kadang-kadang kita lihat Tuhan mungkin tega, ya. Ini sudah tidak harus memiski, masih lagi, ya. Seperti itu. Kita pikir mungkin Tuhan tega. Tetapi, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Kita berikan yang kecil, dia berikan, oh sudah. Dia sudah tahu, sudah mau mati juga, sekalian sudah. Dia berikan, tahunya Tuhan tambahkan dan tidak pernah habis. Bagi kita, orang muda, Tuhan juga mengundang, tidak memaksa. Nah, maukah, berapakah yang kamu mau berikan kepada aku? Ada tiga tipe manusia soal pemberian kepada Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan, saya akan memberi. Saya akan memberi, tapi saya akan memberi besok. Tidak hari ini, besok Tuhan. Besok ya, saya akan, saya janji, nanti saya studi dengan hebat, mulus, pengipah. Jadi orang sukses, baru saya akan memberi besok. Bukan hari ini. Ada lagi tipe kedua. Tipe kedua ini, sangat hebat. Dia bilang, Tuhan, saya akan memberikan kepadamu. Saya berikan kepadamu, 90% dari apa yang saya punya. Ya, biasanya cuma diminta 10% saja, sudah sulit. Kita, 10%, kalau kakak-kakak ini sudah mulai punya gaji, 10% untuk Tuhan bagaimana? Tuhan, udah banyak ya. Gaji 1 juta, 100 ribu, banyak. Ay, Tuhan. Hah? Ya kan? Benar tidak berasa gak? Ini dia bilang, 90% Tuhan, saya berikan. Ya, tapi 10% itu milik saya. Bukan penghasilan, tetapi hidup. Hidup dia. Ya, hidup saya 90% untuk kamu. Ya, tapi 10% itu, saya dan milik saya sebetulnya, kamu tidak boleh ganggu, gugat. Milik mutlak. Maksudnya seperti itu. Ada orang yang ketiga, yang mengatakan kepada Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa. Kau tahu, saya ini apa adanya. Ya, kepandain pun mungkin pas-pasan. Kemampuan kalian pun juga tidak hebat-hebat sekali. Ya, saya tidak pandai juga bernyanyi, saya tidak bisa menjadi artis yang hebat-hebat, atau dan lain sebagainya. Tetapi, ambillah semuanya ini untuk engkau. Ambil semuanya, Tuhan. Pakai semuanya. Saya mau menjadi kebagian dari kemuliaan. Ya, saya tidak mau mencari, mencuri kemuliaan untuk diri saya sendiri. Saya mau berikan semuanya kepada engkau. Ya. Ada dua contoh. Satu, Santa. Santa Katarina. Dia bukan seorang suster. Ya. Tapi dia memberikan segalanya kepada Tuhan. Dan roh kudus sungguh memuasai hidupnya, sampai dia bisa. Dia katakan, kalau hidup kita, ya, itu sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan, maka kita akan membakar dunia. Dengan satu api yang menyala itu, kalau kamu sungguh mencetupi sesuai dengan rencana Tuhan, saya juga sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan membakar dunia. Ya. Dia, seorang yang masih muda, umur 17, 18, 19, begitu memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi seorang amam, tidak menjadi suster, tapi dengan penuhi roh kudus, dia bisa tahu, dia bisa tulis surat kebenaran kepada Bapak Paus, sampai Bapak Paus pun ikuti, dia punya tata-tata. Dia mendapatkan karunia, sehingga dia hidup dengan hanya makan ekaresti saja selama sepuluh tahun. Ngeri, ya. Jadi, jangan coba-coba, karena tanya-tanya dulu, ya. Karena juga dia pasti bertanya-tanya dulu. Tapi Santa Catarina dari Siena ini luar biasa. Dia seorang alam, tidak harus kamu memberikan hidup Tuhan, harus kamu menjadi suster, menjadi pastur, tidak. Ya, Santo Franciscus juga begitu. Seorang anak yang, eh, Santo Ignatius lah saya pakai. Ya, dia punya cita-cita, dia sangat orang-orang sangat ambisius. Ya, dia seorang tentara, ya, dia pergi berperang. Ya, lalu, apa yang terjadi, tidak sesuai dengan rencana dia. Dia, kakinya kena bom. Lalu, sampai harus dioperasi dan segala macam, hancurlah semua impian dia, untuk menjadi tentara yang hebat, dia punya banyak lagi cewek dan pacar, ganteng juga pasti. Tapi, Tuhan rubah. Sehingga dia memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Akhirnya dia menulis doa. Dia memimpin sebuah, ya, pengugas yang kita tahu sedikat Yesus, yang sekarang Bapak Faust Franciscus adalah juga dari sedikat Yesus. Ya, paling besar di dunia, sampai sekarang pun masih berkarya, menjadi misionaris, yang mengenalkan Yesus ke penjuru dunia. Tapi itu berawal dari Tuhan. Membelokkan rencana. Rencana dia, rencana Tuhan, bukan rencana dia. Dia punya rencana terlalu kecil. Tapi setelah disentuh Tuhan, dia bilang Tuhan, ambillah semuanya. Ambil kebebasan saya. Ambil segala apa yang saya miliki. Pengetahuan saya. Bahkan hasrat saya. Semua saya berikan. Berikanlah saya hanya cintamu. Cintamu sudah cukup. Buat saya sendiri juga begitu. Saya punya cita-cita, mau menjadi sukses seperti, maaf, tapi itu bukan rencana Tuhan. Saya pun hancur, sampai kalian tahu, tidak bisa tambah lima, tambah lima, tidak mengerti lagi. Tetapi, dengan pengalaman itu, Tuhan mengundang saya. Berikanlah segalanya. Sekarang, buat kita semua ini. Apakah kita mau menjadi, orang muda, yang menjawab Tuhan. besok Tuhan, saya berikan kepadamu. Atau, kamu mau menjadi orang muda, yang Tuhan saya berikan 90 persen. Itu mungkin sudah sangat bagus. 10 persen pun sangat hebat. Atau, kamu mau menjadi, ya, orang muda, yang membakar dunia. Yang mengatakan kepada Tuhan. Tuhan, ambil semuanya. Ambil semuanya. Ini, saya akan, tanya kepada kita sekarang, bukan nanti. Ya, juga termasuk kakak-kakak, yang, ada di Go Jesus, yang belum pernah, ya, secara publik, mengatakan Tuhan, saya mau memberikan hidup saya, saya mau undang, kita, yang mau, saya tidak yakin semua akan begitu. Tapi mungkin, saya salah. Mungkin juga tidak ada seorang pun, yang akan, mengatakan, ya, hari ini, saat ini. Tapi, saya mau memberikan kesempatan. Kalau kalian rasa, Tuhan, saya mau, saya memberikan semuanya. Saya mau melihat kemuliaanmu dalam hidup saya. Saya tidak takut, memberikan roh kudus untuk masuk dalam hidup saya, memberikan engkau, Kristus untuk masuk, dan memuasai saya. Itu, saya mau undang. Silahkan, silahkan berdiri, kalau, kamu merasa, mau memberikan seluruh hidupmu, kepada Tuhan. Ataupun, kalau mengerani lagi, majulah di depan altar. Bukan lagi, uang dari kantongmu, yang kau serahkan kepada Tuhan, tetapi hidupmu, karena hidup orang muda itu, mahal. Kalian itu sangat kaya. Masa depannya, sungguh luar biasa. Kemampuan keahlian, semua kalian punya. Kaya. Tapi, maukah kalian menembalikannya, melipat gandakannya, dengan Tuhan, yang akan membuat itu menjadi, sungguh indah, dan sempurna. Saya berikan waktu. Sambil kita menunggu, teman-teman juga kakak-kakak ini, berani tidak memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Ini belum pernah kita, Retret Gojisus ini, ini pertama kali kita coba. Saya mau tantang kita. Mau tidak. Siapa yang mau. Jangan lihat kanan-kiri, nanti dibilang kamu so suci, so ini. Tidak apa-apa. Itu juga sebagai tantangan. Mungkin, itu mengingatkan kau, mungkin setahun kemudian. Eh, oke itu saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Sekarang kau agak-agak belok, mengingatkan kembali. Tidak apa-apa. Bisa gagal. Itu bagian dari perjalanan. Saya pun memberikan hidup semua kepada Tuhan. Jatuh bangun. Kadang-kadang Tuhan, saya tidak mau lagi kasih. Lanti kasih. Itu perjalanan, tapi bermula daripada hari ini. Mau tidak memberikan hidup kepada Tuhan Yesus. Jangan takut Tuhan Yesus tidak akan ambil kebebasan kalian. Dan dia akan memberikan kebebasan yang luar biasa. Suka cita yang tidak bisa kalian dapatkan di dunia. Kalau mau, berdirilah. Ada satu lagu kakak-kakak bisa bantu. Judulnya Semua. Tess, tess. Ini kakak-kakak juga tidak ada yang maju ya. Aduh, kasihan Mata David. Mengundang, tapi tidak ada yang nyata. Yang mau berdiri, memberikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan semua aja. Ambil semuanya Tuhan. Siapa yang mau memberikan semuanya? Bukan berarti kalian jadi pastor, bukan jadi suster. Mari, mari. Siapa yang mau? Mungkin hanya satu dua. Sambil kita menyanyikan lagu ini, kita bisa bernyanyi untuk mengajar kita. Memberikan semuanya, semuanya Tuhan. Ini ada satu lagu. Ini ada satu lagu. Moses, bisa tolong bantu kita. Sambil kita nyanyi, kita menunggu. Ada juga satu lagu lagi. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan. Miniat. Sebuah niat. Frater-frater juga. Kalau belum pernah secara publik kalian mengatakan saya mau berikan semuanya Tuhan. Ini kesempatan. Kesempatan. Adik-adik volunteer juga. Kesempatan. Saya mau berikan semuanya Tuhan. Bakar saya. Bakar saya. Adik-adik bisa lihat mungkin juga kata-kata mungkin maju ke sini. Kata-kata sampai kita mengatakan bagi-bagi yang bagus saja. Tidak ada paksaan. Tidak amal kau tidak maju. Mungkin belum saatnya. Mungkin belum saatnya. Tidak amal kau tidak maju. Tidak amal kau tidak maju. Terima kasih. 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 Amin.